Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengklaim partainya memenangi pilkada 2024 di 14 provinsi di Indonesia. Sebelumnya ia mengklaim PDIP hanya menang pada 6 gubernur saja. Hal ini diungkapkan Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 November 2024. 14 daerah yang dikuasai PDIP I di antaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, lalu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024. Terlebih, rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan aparat dan PJ Gubernur di pilkada, di mana PDI Penjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Selain itu Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah, kandang banteng, masih terus dilakukan. Ia juga menduga ada gerakan Parcok alias Partai Coklat dan pengerahan penjabat kepala daerah. Salah satu yang terdampak dari ambisi Jokowi tersebut adalah kekalahan Andika Perkasahendrar Prihadi di Pilgub Jateng. Paslon nomor urut satu itu kalah dari Ahmad Lutfita Jiasin. Meskipun di Jateng kandang banteng berhasil direbut oleh penguasa lain, Hasto menilai PDIP juga berhasil membangun daerah kekawasan baru di tempat yang belum pernah dimenangkan. Hasto secara khusus memulas kemenangan PDIP di Provinsi Riau, di mana PDIP pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!